Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahal khair Kayfahaluka wa kayfahaluki Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anak masempat Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi bahasa Arab Untuk minggu ini kita akan Melanjutkan materi At-ta'aruf Untuk materi ta'aruf ini Yang artinya yaitu Perkenalan, sebelum kita mulai Pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Terita aruf kita akan belajar Ismu isyarah atau kata tunjuk Ada ism domir atau kata ganti Dan yang terakhir ada kiroah Yaitu membaca Yang pertama yaitu ismu isyarah Atau kata tunjuk Ada hadha dan juga hadihi Kata hadha dan hadihi Memiliki arti ini Hada untuk mudahkar Dan hadihi untuk mu'anas Kemudian ada lagi kata dalika Dan juga tilka Keduanya memiliki arti itu Jika dalika diberuntukkan untuk mudahkar Maka tilka untuk mu'anas Apa perbedaannya Jika hadihi dan tilka Bendanya kebanyakan dia memakai huruf tak marbuta di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hadha dan delika Di kedua benda tersebut tidak memiliki huruf tak Mari kita lihat pada contoh kata berikut Contoh ism isyarah Yang pertama Hadha kitabun Hadihi madrasatun Dalika kolamun Tilka saburotun Nah untuk hadha disini Termasuk mudahkar Dikarenakan kitab tidak memiliki tak marbuta Dan untuk madrasatun Termasuk mu'anas Karena madrasatun memiliki tak di akhir kata Kemudian untuk kolamun Termasuk mudahkar Maka dia menggunakan dalika Karena kolamun tidak memiliki tak marbuta Dan yang terakhir ada saburotun Yaitu dia termasuk mu'anas Dikarenakan pada kata saburotun Memiliki tak marbuta di akhir kata Selanjutnya kita beralih pada ism domir Yang pertama ada ana Artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nah nu kita atau kami Hua dia laki-laki Hiya dia perempuan Sudah paham ya anak-anak Tentang kata ganti Jika saya berarti memakai ana Jika kamu laki-laki Maka memakai anta Jika kamu perempuan Maka memakai anti Nah jika contohnya Saya murid Saya murid Muridnya perempuan Berarti ana Tilmi dhatun Hiroah membaca Mari kita baca teks bacaan berikut Ana Ahmad Saya Ahmad Ana tilmi dhatun Filfaslil Robi Saya murid di kelas 4 Hada Zaidun Ini Zaidun Hua tilmi dhatun Filfaslil Homis Dia murid di kelas 5 Wahadihi Aisyatun Dan ini Aisyah Hiya tilmi dhatun Filfaslil Homis Dia murid di kelas 5 Sudah paham kan Tekst bacaan berikut Mari bersama-sama Kita baca kembali Dan artikan bersama-sama ya Alhamdulillah Hirobilalamin Selesai sudah materi kita kali ini Untuk mereview Pelajaran kita hari ini Silahkan kalian kerjakan Pada lembar kerja siswa ya Dikerjakan di buku tulis Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati